Tim Gakum Satelantas Polres Tanjung Jabung Barat berhasil mengamankan sopir mobil Grand Max yang menabrak pengendara motor di Kuala Tungkal pada Rabu 14 Maret 2023 lalu. Sang sopir ditangkap di desa Tanjung Nangko, kecamatan Kompe Ulu Kabupaten Morojambi. Hanya butuh waktu kurang dari 24 jam, unit Gakum Satelantas Polres Tanjung Jabung Barat berhasil mengamankan sopir mobil Grand Max yang menjadi pelaku tabrak lari yang terjadi di jalan Profesor Sri Sudewi RT-12, Kelurahan Sungai Nibung, kecamatan Tungkal Ilir. Sopir diketahui berinisial SR alias Rizwan, NS 30 tahun, yang merupakan warga RT-14 desa Tanjung Nangko, kecamatan Kompe Ulu Kabupaten Morojambi. SR diamankan pada Rabu malam sekira pukul 20.30 WIB tanpa perlawanan. Kapolres Tanjung Jabung Barat AKBP Padlim melalui Kasat Lantas Polres Tanjung Jabung Barat AKP Iwan Wahyu dimenjelaskan, sang sopir berhasil diamankan dari hasil penyelidikan data kendaraan. Mobil Grand Max tersebut terdata di wilayah hukum Polsek Jambi Timur. Selanjutnya, unit Gakum Satelantas Polres Tanjung Barat berkoordinasi dengan Polsek Jambi Timur dan melakukan penyelidikan dan alhasil mendapatkan informasi bahwa pelaku berada di wilayah Morojambi. Saya kata atas Polsek Jambi Barat-Barat, ya terkenal bahwa itu benar, bahwa Kandil Gakum sudah berhasil mengkap kasus tapak lari. Kandil Gakum melalui data kendaraan langsung koordinasi kepada anggota Polsek Jambi Timur dan anggota Polsek Jambi Timur langsung memasarkan penghubungan data dan memberi informasi bahwa yang bersangkutan ada di tempat kediaman keluarganya di Kabupaten Jambi Barat, Kabupaten Morjambi. Atas kejadian tersebut, AKP Iwan menghibau masyarakat untuk tetap berhati-hati ketika berkendara. Surya Kurniawan, JAK TV melaporkan.